Intro Pemirsa Nasib Terdakwa Penistahan Agama Basuki Cepurnama akan ditentukan esok Desakan maupun dukungan untuk Ahok terus berdatangan Dalam sidang sebelumnya dengan agenda Pledoi Terdakwa Ketua Majelis Hakim sempat mengingatkan kepada Jaksa Penuntut Umum Bahwa sidang selanjutnya beragendakan replik dan duplik Namun Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menilai Bahwa apa yang disampaikan penasihat hukum tidaklah memiliki fakta baru Dan sebagian besar merupakan pengulangan eksepsi yang sudah diputuskan Majelis Hakim Mempertimbangkan hal tersebut Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menganggap tidak perlu Ada replik dan duplik Dengan keputusan ini bahkan nasib terdakwa kasus dugaan penistahan agama Basuki Cepurnama Akan diputuskan pada sidang 9 Mei esok dengan agenda fonis dari Majelis Hakim Polda Metro Jaya akan mengerahkan 3.000 personil kepolisian untuk melakukan pengamanan Pemirsa polisi menyiapkan ribuan personil di sekitar Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Untuk mengamankan sidang kasus dugaan penodaan agama Sementara itu Mahkamah Agung menjamin putusan yang akan dibacakan terhadap ahok Sesuai dengan fakta-fakta persidangan Sedikitnya 3.000 personil kepolisian disiapkan untuk mengamankan jalannya sidang Para personil ini nantinya akan disebar di sejumlah titik balik Di dalam maupun di luar area persidangan Selain itu polisi juga menyiapkan pengamanan untuk Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum Sejumlah kendaraan taktis para kuda juga disiapkan untuk mengamankan fonis sidang kasus dugaan penodaan agama esok hari Pihak kepolisian berharap masyarakat dapat menyikapi hasil fonis dengan tidak bersikap anarkistis Unjur rasa bukan untuk memaksakan kehendak Ini yang perlu digarisbawahi Jadi silahkan menyalurkan aspirasinya Tapi bukan memaksakan kehendak Dan tidak anarkis Tidak melakukan pengurusakan-pengurusakan Kalau sudah melakukan pengurusakan-pengurusakan itu sudah Sudah tidak unjur rasa lagi itu Sudah melakukan tindak Masa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI kembali turun ke jalan pada Jumat kemarin Mereka menuntut keadilan dan pendegakan hukum atas terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Cahayapurnama Sebaliknya Karangan Bunga terus berdatangan ke balai kota untuk mendukung hakim Membebaskan Basuki Cahayapurnama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI kembali memobilisasi massa di Masjid Istiqal Untuk menyuarakan tuntutan mereka Agar Ahok dihukum memberikan putusan bersalah dan hukuman penjara terhadap Ahok Mereka kecewa dengan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahok dengan hukuman satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan GNPF MUI mengirimkan 10 orang delegasinya ke Mahkamah Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka GNPF menilai tuntutan terhadap Ahok berbau intervensi Karena itulah dalam tuntutan Aksi 55 Mereka meminta hakim independen dan adil dalam menjatuhkan vonis Meski demikian GNPF MUI akan menerima apapun vonis hakim kepada Ahok 9 Mei mendatang Ini sikap GNPF, kita tidak lihat kalangan GNPF mengatakan apapun yang putus hakim itulah final dari proses-proses peradilan Karena kita tidak bisa merubah keputusan hakim dan tidak juga bisa menjadi hakim Kubu Ahok juga tidak mau ketinggalan dalam menyampaikan aspirasi mereka terkait kasus Ahok Simpatisan Ahok mengirimkan ratusan karangan bunga yang isinya meminta hakim mebebaskan Ahok dari hukuman Karangan bunga ini membanjiri balai kota dalam beberapa hari terakhir Menanggapi tuntutan dari kedua pihak ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara berjanji tetap akan bersikap independen dan profesional Dalam memutus perkara penistaan agama yang menyedot perhatian publik ini Sekiranya kita sudah semua tahu di negara kita Republik Indonesia Di mana ada jaminan undang-undang kepada kekuasaan kehakiman Dan majlis hakim itu akan bekerja secara independen Dan tidak boleh ada intervensi, tidak boleh juga ada tekanan Sekalipun ada tekanan-tekanan itu, pasti majlis hakim tidak terpengaruh dengan itu semua Majlis akan tetap memandang, menilai apa yang ada pada fakta persidangan Sejak Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversialnya di Kepulauan Seribu Pada tanggal 27 September 2016 Aksi-aksi umat Islam yang menuntut Ahok dipenjarakan terus bergulir Tim Liputan MNC Media memberitakan Pemirsa Dialog Menanti Fonis Basuki dengan sejumlah narasumber Akan kami hadirkan usai jidah berikut HN News Prime segera kembali untuk Anda Pemirsa Dialog Menanti Fonis Basuki dengan sejumlah narasumber